Puluhan perwakilan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan selama 3 hari, dari 11 hingga 13 November 2020. BIMTEK ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong di Banjarbaru. BIMTEK penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan lingkup pemerintah tabalong ini dibuka Wakil Bupati Tabalong Mawardi. Kegiatan sendiri dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Kepala BKPP Tabalong Rosmadi menjelaskan, kegiatan ini diberikan untuk membekali peserta dalam penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan merumuskan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan struktural dan non-struktural. Penyelenggaran pimpinan PNS ini adalah penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan untuk merumuskan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan struktural dan non-struktural dengan format standar dengan menyebutkan kompetensi yang diperserahkan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi sehingga akan tercapai profesionalisme aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Humas dan protokol Sekretariat Daerah untuk Tipi Tabalong melaporkan.